Sebagian ulama seperti Syekh Soleh Fauzan mengatakan zakat mal tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang kita tanggung hidupnya itu istri, ya anak adapun kalau kita tidak menanggung hidupnya, maka itu diperbolehkan ya seperti misalnya kalau nenek kita bukan tanggung hidup kita adik kita juga bukan tanggung hidup kita tetang apa namanya kerabat kita, paman kita, maka itu boleh, tidak masalah bahkan memberikan zakat mal kepada kerabat itu lebih besar pahalanya ada seorang wanita, ya hendak berzakat di zaman Rasulullah SAW ada seorang suhabiat, ya hendak mengeluarkan zakat hartanya kemudian suaminya berkata, kebetulan suaminya miskin, istrinya kaya raya kata suaminya, hai istriku, aku ini lebih berhak untuk kamu zakatid berikan zakat daripada Oyas yang lain maka heranlah istrinya ini lalu bertanyalah, pergilah ia kepada Rasulullah dan bertanya tentang perkataan suaminya tersebut kata Rasulullah benar sekali dia bayangkan, ya karena memang istri tidak ada kewajiban untuk menanggung suami yang memberi, yang punya kewajiban mencari nafkah adalah suami ya, tapi rupanya istrinya yang kaya punya banyak uang, punya banyak harta sementara suaminya, ya, kere maka, ya kalau misalnya istri memberikan zakat kepada suaminya itu yang paling berhak, kata Rasulullah SAW ya, ya, ya Allah wa alam